Hai Dika disini di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tutorial atau cara menggunakan split screen untuk semua smartphone Android untuk kalian yang menggunakan smartphone saat ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan split screen ini karena fitur ini sudah ada dari bawaan smartphone namun untuk kalian yang menggunakan smartphone lama kalian bisa menikmati fitur ini dengan menggunakan bantuan aplikasi Oke berikut ini adalah cara menggunakan split screen untuk semua smartphone Android pertama disini kita download aplikasi split screen di Google Playstore nah disini kita download yang paling atas ini setelah selesai kemudian kita buka nah disini kita aktifkan tombol split screen ini kemudian kita izinkan pada aksesibilitas smartphone kita disini kita cari menu split screen dan kemudian kita buka nah disini kita aktifkan pada tombol aksesibilitas di atas ini setelah itu disini kita bisa memilih cara mengaktifkan split screen ini di sini terdapat beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mengaktifkan split screen ini untuk contohnya disini aku akan memilih tekan lama ini kita bisa menggunakan tombol back tombol beranda atau menu smartphone kita untuk mengaktifkan split screen ini disini aku pilih tombol back jadi nanti kita hanya perlu menekan dan tahan pada tombol back untuk menghidupkan split screen setelah itu kita keluar dan kemudian kita coba split screen ini pertama disini kita buka aplikasi apa saja yang akan kita buat split screen contohnya disini aku buka YouTube dan setelah itu kita tahan pada tombol back maka kita akan diminta memilih aplikasi lain yang akan kita buat split screen dengan begini kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus secara bersamaan Oke bagi kalian yang masih menggunakan smartphone lama silahkan mencoba cara ini jika ingin merasakan split screen saya rasa sekian semoga dapat bermanfaat jika kalian suka silahkan tinggalkan like dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya silahkan untuk subscribe sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya